Sungai Kecil yang baru ini dibuat untuk mengurangi ancaman banjir di wilayah Sungai Siring, Samarinda Utara. Sejatinya kawasan ini sudah memilikinya, namun sejak pembangunan bandara, sungai kecil tersebut menghilang. Itu menyebabkan banjir di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana BPBD menyatakan, pengerjaan ini diawali investigasi pasca banjir di Sungai Lantung awal Juli 2024. Dari sini diketahui penyebab banjir adalah hilangnya aliran air. BPBD selanjutnya mengajak Balai Wilayah Sungai Wilayah 4 membuatkan aliran agar ancaman banjir tidak semakin parah. Ini sebetulnya kita dari hasil investigasi yang pada tanggal 7 Juli itu banjir di wilayah Sungai Lantung, di RT 5. Nah, setelah dilakukan penelusuran memang ternyata ada sekitar 500 meter sungai di samping bandara ini memang tertutup. Atau tidak ada sungai sama sekali, sehingga alirannya itu lari ke pemukiman, ke laluan pertanian, gitu. Nah, kemudian ternyata sudah dalam perancanaan BWS wilayah 4. Nah, mulai 4 hari yang lalu ditidaklanjuti penanganan dari bawah, yang kurang lebih nanti kalau sudah sampai titik akhirnya itu 40 meter. Lenyapnya aliran air di kawasan tersebut juga diakui warga. Sebelum bandara dibangun, kawasan ini terdapat Sungai Loliang yang menembus ke Sungai Karangmumus. Alirannya tidak lagi normal setelah tertutup timbunan material bandara. Samping bandara ini dulunya anu, tertutup oleh bandara ini, proyek bandara. Oke, artinya ada sungai sebelumnya atau gimana? Ada, ada namanya Sungai Loliang dan tembus dia dengan muaranya Sungai Karangmumus. Oke. Nah, itu jadi satu nanti tembusnya ke muaranya Sungai Pampang. Jadi setelah bandaranya dibangun, sungai yang ada itu ditutup, artinya tidak ada untuk aliran sungai lagi dong Pak? Tidak ada, bandaranya tidak membuatkan aliran itu. Jadi dampaknya dari itu Pak? Ya, akhirnya tenggelam lah, anu sawah-sawahnya orang, tanamannya orang yang sudah pohon salah yang ratusan pohon segala macamnya hancur Pak. Sungai kecil yang dikerjakan oleh balai wilayah sungai ini panjangnya 4 km. Diharapkan banjir tidak lagi menghantui warga di kawasan tersebut. Iswanto melaporkan dari Samarinda.